hai hai oke terima kasih sudah klik video ini kali ini saya akan mereview sebuah mini chip atau sebuah modul powerbank two-in-one ya ini sudah two-in-one jadi kit powerbank ini hanya satu USB mesin dan powerbank ini sudah step up ya jadi ini saya belinya di toko elektronik dengan harga 7500 rupiah saja ya mungkin kalau di online shop itu lebih murah biasanya dibawa harga 5000 tapi tergantung juga tokonya tersebut ya jadi ini modul step up ini sudah plus charging ya jadi sudah plus protection juga for powerbank output 5 volt 1 ampere ya jadi untuk varian warnanya ini ada dua warna sebenarnya ini ada warna hijau dan biru nah yang saya pegang ini adalah untuk warna biru nah modul 13np ini adalah sebuah modul power supply yang dirancang khusus ya jadi untuk mobile single chip yang sudah terintegrasi modul charger dan discharger ya jadi power deteksi dan modul proteksi di overcharger Nah disini bentuknya sangat kecil sekali dan sangat simpel sekali jadi ini kalau kita merakit sebuah powerbank tidak terlalu memakan tempat disini ada tiga fitur yang disematkan fitur yang pertama yaitu adalah step up gimana pengecasan dari baterai 18000 biasanya itu 18650 ke USB 2.0 dengan tegangan 5 volt dan arus 1 ampere ya itu adalah fitur yang pertama dan fitur yang kedua yaitu adalah charging jadi ini bisa langsung dicolok ke charger HP nah untuk fitur yang ketiga yaitu adalah sudah proteksi terhadap baterai ya jadi sangat bagus sekali nah untuk spesifikasinya disini ini input input dari charger HP ya ini inputnya ini sudah micro USB ini ya jadi bisa langsung dicolok ke charger handphone umum ya ini untuk micro USB nya ini nah untuk outputnya ini outputnya atau soket USB outputnya ini ini sama jadi bisa langsung connect ke charger handphone umum ya ini nah untuk voltase inputnya itu 2 sampai dengan 5 volt dan untuk voltase outputnya ini 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 5 volt ya jadi untuk voltase stop charging yaitu 4,2 volt toleransinya biasanya itu 1% nah untuk arus chargernya per 1,3 ampere itu 3,3 atau 3 volt itu 700 mega ampere ya jadi untuk 3,7 volt sama dengan 1 ampere dan 4,2 volt yaitu adalah 1,2 ampere dan 5 volt yaitu 1,3 ampere ya jadi ini sudah mempunyai perlindungan arus berlebih 2,3 ampere dengan suhu kerja min 10 sampai dengan 85 celsius nah untuk pemasangan untuk pemasangan disini sudah dituliskan B plus B plus dan min plus B B min maksud saya B min dan B plus nah untuk B plus ini ini dipasang ke plusnya baterai ya jadi jangan sampai terbalik untuk pemasangannya karena akan merusak sebuah mikro chip ini atau modul ini ya kalau kalian pemasangannya kalau kalian pemasangannya dari baterai itu terbalik akan merusak ini modulnya ini jadi jangan sampai terbalik bentuknya kecil ya nah disini ini ada sebuah lampu LED disini ada dua buah lampu LED ya nah untuk kalau ini warna merah berarti full charger ya kalau bergedipnya ini warna merah ini sudah full charger tapi kalau biru itu discharger biru itu untuk varian PCP warna hijau dan merah untuk PCP warna biru seperti ini nah sekali lagi pesannya dari saya yaitu adalah jangan sampai terbalik untuk pemasangan ya nanti akan merusak sebuah modul ini itu saja sih sebenarnya eh spek dari atau spesifikasi dari modul powerbank ini jadi kita itu biasanya kalau beli sebuah powerbank itu tertuliskan 10 katakan 10.000 mAh tapi sebenarnya itu tidak sampai sepuluh ribu ya jadi lebih baik kita beli baterai sendiri lalu beli modul seperti ini sendiri lalu kita rangkai sendiri rangkainya itu mudah kok ya ya itu tadi yang sudah saya jelaskan tinggal kita soldier saja ke ke lubang ini yang bulat ini nah jadi ini yang ada tulisan B plus ini kita soldier ke plusnya baterai dan yang ada tulisan B min ini kita soldier ke minusnya sebuah baterai ya Nah jadi ini adalah micro USB ini untuk pengisian dan ini untuk output atau dicolokkan ke HP ya untuk ngecas ke HP dan ini untuk ngecas ke sebuah baterainya powerbank nanti biasanya modul powerbank ini ada dua bagian jadi untuk mesin inputnya ini terpisah berbeda dan outputnya pun berbeda jadi ada dua bagian namun disini hanya satu bagian sudah dirangkai khusus dengan PCB mini seperti ini jadi sangat simpel sekali tidak ribet ya untuk harga di tempat saya 7500 beda toko tentunya beda harga oke terima kasih sampai disini dulu review kali ini jangan lupa untuk meninggalkan subscribe comment like dan share supaya tidak ketinggalan video berikutnya dari channel ini terima kasih wong sampai jumpa sub indo by broth3rmax